Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan kembali menjalani pemeriksaan penyidik Polda, Jawa Timur, Kamis 3 November 2022. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Iwan Bule, panggilan Iryawan. Purnawirawan Polri itu diperiksa sebagai saksi kasus tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule diperiksa sekitar 5 jam. Iwan datang sekitar pukul 10.15 dan keluar gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Timur pada pukul 3 sore. Iwan tak banyak menjawab pertanyaan usai menjalani pemeriksaan tambahan ini. Ia hanya mengatakan soal pemeriksaan tambahan dan dokumen yang diserahkan kepada penyidik. Dokumen apa itu, Iwan juga bungkam. Alhamdulillah tadi selain berita cara tambahan, dokumen-dokumen kami serahkan dokumen pendukung. Dokumen apa itu Pak? Banyak, ada beberapa dokumen yang jelas itu untuk pendukung, tambah kepada penyidik untuk dokumen yang kami sampaikan. Menurut kuasa hukumnya Ahmad Riyad, pemeriksaan tambahan ini berkaitan dengan pendalaman sejumlah pertanyaan yang pernah diajukan penyidik kepada Iwan pada pemeriksaan pertama lalu pada 20 Oktober. Intinya berkaitan dengan tugas, keunangan, tanggung jawab, dan posisi PSSI terkait Liga dan tragedi Kanjuruhan. Penyidik Polda belum memberikan keterangan terkait pemeriksaan tambahan ini. Sementara itu, tim gabungan Aremania mendesak polisi dan kejaksaan menyusun ulang konstruksi hukum kasus ini. Pasalnya, dari temuan Komnas HAM, tim gabungan independen pencari fakta, dan tim gabungan Aremania ditemukan unsur kesengajaan saat penembakan gas air mata, terutama yang diarah tribun. Mereka mendesak penyidik dan jaksa agar menggunakan pasal pembunuhan dan penyiksaan, bukan kelalaian seperti yang diatur dalam pasal 359 dan 360 KHP. Saat personel di Mopolda Timur menembakkan gas air mata ke arah tribun, itu kan nampak dilakukan secara sengaja. Dan itu berakibat orang luka-luka hingga meninggal dunia dan ada juga yang langsung meninggal dunia. Selain itu, selain soal dua pasal tadi, itu juga belum juga dikenakan terkait pidana terhadap pidana anak gitu. Karena sejumlah korban luka dan meninggal dunia itu kan hanya anak-anak di sana. Dari 135 korban meninggal, seperempatnya atau lebih dari 30 korban adalah anak-anak. Komnas HAM juga menyimpulkan ada unsur pengerahan kekuatan berlebihan oleh aparat pada tragedi 1 Oktober malam. Sejauh ini, enam orang ditapkan sebagai tersangka dalam kasus tragedi kanjuruhan. Tiga dari unsur kepolisian, tiga lainnya adalah penyelenggara liga, panpel, dan koordinator keamanan. Miftah Farid, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.